Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian. Namun, tetap mencerminkan optimisme dan kehatian-kehatian. APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontrasiklus. Mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal ke-2 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen year on year. Dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen year on year. Capian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat. Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, INA, dan Sistem OSS berbasis resiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing investasi, dan peningkatan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.